Welcome to James Cope Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih liat kalian video suatu ini Apa pendapat kalian tentang video itu? Pantes gak anak kecil nyanyi dangdut? Coget kayak biduan? Menurut gue gak pantes ya Nah ini mengindikasikan kalo Indonesia sedang darurat lagu anak cuy Coba deh kalian bandingin Khususnya untuk anak-anak yang tumbuh di tahun 90an dan awal 2000an Termasuk gue Waktu itu gue sering banget ya pas gue waktu kecil Gue ngeliat penyanyi-penyanyi cilik di layar televisi Dan juga gue denger lagu-lagunya itu di radio Sering banget Contohnya ada Triwakwekwek Ada Eno Lirian ya Lagu Eno Lirian sih yang masih terengi-engi sama gue Bahkan itu impact banget Gue akhirnya karena lagu dia yang Banyak nyamuk di rumahku Karena lagu itu akhirnya gue sering menjaga kebersihan cuy Karena di mindset gue Kalo lingkungan kotor itu akan banyak nyamuk Nah lu bisa bayangin gak tuh Impact lagu untuk seorang anak Nah terkait hal ini Gue kemarin sempet berbincang-bincang sama penggagas yayasan peduli musik anak Indonesia Mas Ribut Cahyono dan Mbak Anyi Sebetulnya mereka setuju kalo sekarang Indonesia itu sedang darurat lagu anak Kemudian gue kutip dari artikel pop hari ini Penyebab dari daruratnya lagu anak di Indonesia itu Yang pertama adalah Regenerasi penulis lagu anak yang semakin berkurang Yang kedua adalah Menurut orang-orang di industri musik Musik anak-anak ini udah gak ada pasarnya jaman sekarang Dan yang terakhir Dukungan dari radio dan televisi di Indonesia sudah mulai berkurang Make sense sih Sekarang gue gak pernah liat tuh Acara anak-anak atau acara musik anak-anak gitu ya di TV Kayaknya udah gak ada ya Nah ini buat bahan perbandingan kalian nih Musik anak-anak jaman dulu sampai jaman sekarang tuh kayak gimana Gue akan jelasin sejarah perkembangan dan perjalanan lagu anak di industri musik Indonesia Gue kutip dari CNN Indonesia Lagu anak itu udah mulai masuk ke industri musik Indonesia sejak tahun 50-an Pencipta lagu anak yang paling terkenal waktu itu adalah Ibu Sud Karena waktu itu Indonesia baru merdeka sekitar 5 tahunan Ya jadi masih suasana-suasana kemerdekaan tuh masih kental banget Jadi lagu-lagu ciptaan Ibu Sud ini Kental dengan nuansa patriotisme, nasionalisme, melawan penjajahan ya Nah tapi di samping itu beliau juga menciptakan lagu anak-anak yang sederhana Contohnya ada tik-tik bunyi hujan, ada naik-naik ke puncak gunung, ada juga nenek moyangku ya Kalau kalian perhatiin nih, lagu-lagu bernuansa patriotisme yang diciptakan oleh Ibu Sud itu bahasanya universal Jadi bisa dinyanyiin sama orang dewasa, bisa juga dinyanyiin sama anak kecil Gak masalah Nah untuk lagu lainnya, kayak lagu naik-naik ke puncak gunung ya Disini kan liriknya menggambarkan kalau gunung itu tinggi Dan banyak pohon cemara ya Lu bayangin, lirik ini kalau dinyanyiin sama orang tua lu ketika lu masih kecil Lu pasti akan langsung berimajinasi Wah ternyata naik gunung tuh kanan-kirinya banyak pohon cemara ya kan Naik gunung tuh ternyata kayak naik ke dataran tinggi ya Nah disini muatan edukasinya sesimpel itu, tapi sangat berarti cuy Kemudian kita masuk ke era tahun 60-an Di era ini, pencipta lagu yang terkenal adalah A.T. Mahmud A.T. Mahmud yang nyiptain lagu pelangi Karena waktu itu beliau berjasa banget dan sering banget nyiptain lagu anak-anak TVR ini sampai nunjuk beliau menjadi koordinator acara untuk program TV Yang judulnya Ayo Menyanyi Nah ini cikal bakalnya televisi nih untuk menanyingkan program-program musik anak Kemudian kita masuk ke tahun 70-an dan 80-an Nah menurut gue disini nih asal mulanya Muatan edukasi di dalam lagu anak itu mulai bergeser Nah di tahun 70-an 80 ini anak-anak artis terkenal Itu udah mulai jadi penyanyi cilik Ya contohnya ada Adi Bing Selamet dan juga Cika Kuswoyo ya Cika Kuswoyo nih lagunya terkenal ya Judulnya Heli ya Ini tuh di lagu ini dia cuma ngejelasin Kayak dia punya anjing kecil Terus dikasih nama Heli Terus Heli ketika dipanggil guk-guk-guk gitu ya Ini muatan edukasinya dimana? Gak ada Ini tuh cuma full hiburan sebetulnya Dan di tahun 90-an Dimana teknologi udah mulai canggih Disini lagu-lagu anak musiknya tuh Warnanya udah beda-beda Dan juga video klipnya udah canggih-canggih Udah keren-keren di era itu ya Nyanyi-penyanyi terkenal di era ini ada Bondan Prakoso Si Lumba-Lumba Ada Joshua Swerman Diobok-obok Tina Tune Ya Bolo-bolo Udah gitu ada Triokwek-wek Ada enoliriannya banyak deh di era ini Bahkan ya Sebagian orang menyebutkan kalo Era keemasan untuk lagu anak-anak dan penyanyi cilik itu ada di 70-an sampe 90-an Terus kita masuk di tahun 2000-an sampe sekarang Sebenernya di awal tahun 2000-an itu ada Sherina dan Tasya Kamila yang terkenal Nah disini gua kagum nih Disini udah mulai kayak ada semangat perjuangan untuk mengembalikan muatan edukasi di lagu anak-anak ya Contohnya ada di lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap Dan juga lagunya Sherina Andai Aku Besar Nanti Nah lirik-lirik lagu yang mereka bawain tuh full muatan edukasi menurut gua Kualitas musiknya juga digarapnya serius banget nih di era-eranya si Tasya Kamila dan Sherina Menurut gua ini era yang paling top sih kalo menurut gua Dari kualitas musik, kualitas lirik, kualitas suara anak kecil juga Mereka proper banget Oke sekarang kita masuk ke tahun ini dan beberapa tahun belakangan ya Menurut gua lagu-lagu anak jaman sekarang itu gak ada muatan edukasinya Ya sebenernya gak salah sih ya, karena kalo kita ngomonginnya industri Yang dipake itu adalah prinsip ekonomi ya Kalo kita gak bisa ngambil cuan banget, ya ngapain kita bikin gitu kan Tapi yang perlu diperhatiin disini adalah Ini tuh target market lu adalah anak kecil cuy Anak kecil itu gampang banget untuk meniru Baik itu ucapan maupun perilaku Jadi ketika dia ngeliat lagu misalkan atau ngedenger lagu Yang liriknya syarat akan muatan edukasi Ih sayang banget menurut gua Karena manfaat musik itu untuk anak kecil banyak Ini gua kutip dari ayahbunda.co.id Manfaat musik untuk anak-anak itu yang pertama adalah mencerdaskan otak Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mood Secara lagu anak-anak itu nadanya harus riang, harus gembira Yang gak ada nada-nada minor, nada-nada sedih tuh gak ada Jadi ini mood anak kecil harus dijaga banget supaya happy terus Kemudian yang ketiga ada membuat tubuh lebih sehat Karena lu pasti sering liat dong kalo anak kecil denger lagu Mereka sering joget-joget gitu kan Ya bahkan musik pun sampe sekarang masih kita pake ya Kalo kita mau senam ya kan Nah kemudian yang keempat Manfaat musik untuk anak yaitu bisa meningkatkan konsentrasi Yang kelima bisa melatih dan meningkatkan kemampuan motorik Dan yang terakhir bisa melatih kemampuan berbahasa sang anak Nah manfaat yang terakhir nih yang paling relate banget ya Ponokan-ponokan gua aja nih Sekarang nih ya kalo dia nonton gitu ya Selain mereka ngikutin gerakannya Mereka juga ngikutin kata-katanya cuy Nah inilah disini makanya kenapa muatan edukasi di lagu anak itu penting banget Sebetulnya Dan Mas Ribut dan Mbak Anji tuh sekarang masih berjuang ya Menciptakan lagu anak-anak dengan lirik-lirik yang muatan edukasinya tuh banyak banget gitu ya Kita bisa liat di Instagram mereka Atau bisa juga buka Facebooknya Yayasan Peduli Musik Anak Indonesia Ayo kita support orang-orang yang berjuang untuk menciptakan lagu anak dengan muatan edukasi yang banyak ya Sebenernya bisa aja sih menurut gua dipaduin ya Karena jaman sekarang ya jamannya teknologi gitu ya Perkembangan bahasa juga semakin banyak untuk anak-anak Menurut gua bisa aja sih dipaduin ya Kayak lagunya Anak-anaknya Mbak Widimulia dan Mas Dwi Sasono nih ya Si Drew Widuri dan Denden Ini single baru mereka nih judulnya Jajan Menurut gua liriknya bagus ya Relate sama kehidupan anak-anak jaman sekarang Udah gitu mereka juga nyisipin muatan edukasinya untuk mengajak anak kecil itu bermain musik Ini sih salah satu contoh konkret ya Menurut gua perkembangan zaman bisa kita manfaatin untuk nyiptain lagu anak yang penuh muatan edukasi Nah itu dia pembahasan gua kali ini Gua pengen tau pendapat kalian sebenernya langkah apa aja sih yang bisa kita lakuin nih ya Supaya Indonesia bisa keluar dari kondisi darurat lagu anak ini Please komen di bawah Jangan juga lupa untuk subscribe dan likes oke So see you on the next episode Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya